Oke, Mas Nip, apa menanggapi bahwa kemudian yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi, bahwa ada kaitannya loh, tidak bisa dipungkiri Bansos dengan preferensi pemilih pada saat pemilu kemarin. Bagaimana Anda menegaskan, termasuk juga tadi dikutip nama Ketum Golkar, yang langga. Langsung ditembak gitu. Silahkan, silahkan saja. Ya gini, kalau saya pribadi melihatnya, ini sepertinya gagalan move on. Gagal move on karena kalah? Gagal move on karena Pak Prabowo menang telak, 58% lalu PDIP kursinya turun cukup drastis, hampir 20 kursi di DPR RI, belum lagi di daerah-daerah lain. Terus juga Alhamdulillah Golkar kursinya meningkat, walaupun belum sampai pemenang terakhir ya Pak Ciko ya. Jadi kita masih pegang undang-undang MD3, tenang Pak. Ya. Nah gini, masalah Bansos, Perlinsos, segala macam itu kan ada undang-undangnya. Sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari zaman Pak Harto, zaman Bung Karno pun juga sudah ada pembagian Bansos. Nah selama COVID, itu berbagai macam bantuan yang diberikan. Bantuan tunai lah, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, terus juga kuota untuk internet, untuk anak-anak sekolah, segala macam semua dibagikan. Tidak pernah ada satupun yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Bahkan diminta oleh semua fraksi termasuk dari PDIP dan juga dari Golkar. Ini kan COVID, masus pemilu gimana? Nah ini kan maksudnya semua, itu kan sama aja, semuanya itu adalah bantuan sosial, Perlinsos. Rasanya gak sama tau kalau pas pemilu. Itu kan pergerakan pandangan. Nah kalau pada saat pemilu jumlahnya juga tidak melonjak dengan jumlah yang sangat fantastis. Jumlahnya tetap sama dengan sesuai dengan APBN yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah tahun sebelumnya. Tidak ada lonjakan tiba-tiba nambah menjadi ratusan triliun, tidak ada daerah-daerah khusus yang dibom secara fantastis. Itu semua dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan data-data yang dikelola oleh DIN SOS-DIN SOS masing-masing. Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya. Mementahkan statement dari... Ya ini kan pandangan saya, nanti pasti dari Bang Jiko nanti akan dilambang lagi. Ini kita lagi menerima di Bung Takis. Masih kembal deh, ya silahkan. Sekarang saya menjawab ya, saya tanya Bung Dev. Di era Pak Jokowi, kemiskinan menurun enggak? Nah kalau itu kita bicara angka. Makanya enggak saya tanya, menurun atau meningkat? Kalau gitu kita harus melihat angka lagi. Nah kalau mau melihat angka, ya kita kembali lagi ke Bu Risma. Tanya lagi Bu Risma. Saya tanya, Pak Jokowi klaimnya menurun atau meningkat kemiskinan? Wah kan Bang Abang sudah tahu jawabannya. Meningkat ya? Kemiskinan meningkat? Data yang Anda miliki apa? Meningkat atau menurun? Nah sekarang kalau mau nanya kayak gitu, kita buka aja angka. Nah angka kemiskinan kan ngakunya menurun, pengangguran menurun. Tetapi Bansosnya meningkat. Artinya apa? Ini tidak sinkron. Tidak konsisten. Bansos yang dibagikan kan juga berbeda-beda. Ada macam-macam fasilitasnya nih. Apa? Contohnya nih ya, Bansosnya. Ya yang satu pasti untuk El Nino. El Nino sangat parah terjadi di 2015. Tetapi anggarannya tidak sebesar sekarang. Artinya apa? Bahwa lagi-lagi tidak konsisten. Udah lah menurut saya memang fakta-fakta yang ada, ini menunjukkan bahwa seperti surveilasi, 62% pemilih Pak Brabowo adalah penerima Bansos. Jadi memang ini fakta bahwa... Langsung dianggap itu korelasi. Ada korelasi, bilang kenapa money politik itu dilarang. Itu tadi. Dan kedua, sejak zaman 1800-an itu udah ada teorinya namanya pop barrel politik. Nah itu semua orang ilmu politik itu belajar. Apa itu? Anggara negara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Mempengaruhi pemilih gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia politik. Ini sudah ada zaman bahla. Yang mengerikan apa? Kalau seandainya ini seandainya dibiarkan, ini kita mobil keada loh. Ya. Nanti orang-orang yang berada di kekuasaan akan kembali menggunakan ini. Kenapa? Buktinya nggak bisa dibuktikan kok. Selama tidak dibuktikan, selama tidak bisa dibuktikan, dianggap itu benar dan bisa dilakukan. Betul. Dan artinya apa? Itu yang berbahaya untuk demokrasi kita kan? Sama seperti politik dinasti ketika anak presiden maju. Nanti orang bilang, nanti-nanti kepala daerah akan mempertahankan buat anaknya, istrinya terus-menerus. Ketika diprotes, buktinya presiden aja boleh kok. Ini yang disebut membahayakan. Bagi kami, gugatan KMK ini bukan sekedar menang kalah. Tapi kami ingin menunjukkan kepada rakyat, bahwa kami ingin politik itu harus berkualitas. Tapi jadi apa mau dari PKS menyatakan, sentikan semua bansos. Berani nggak PKS menyatakan begitu? Bukan begitu. Kalau menjelang pemilu, gunakanlah bansos itu sesuai fungsinya. Pernyataan statementnya Bu Risma itu sebenarnya menohok Pak Jokowi. Apa dia bilang? Kalau tidak ada masalah yang penting, saya tidak akan turun. Nah ini Pak Jokowi turun. Artinya apa? Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, baik. Menterinya aja nggak turun. Minta tanggapan Mbak Titi. Termasuk juga ada Bang Nga Balin yang juga bergabung bersama kami. Kami harus juga kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang. Terima kasih telah menonton!